Halo adik-adik, jika menemukan soal seperti ini dibaca dulu ya pertanyaannya Jadi disini langsung ya adalah berilah tanda centang pada operasi hitungan yang sesuai dengan hasil yang diberikan Dimana yang merupakan adalah hasil yang diberikan itu yang mana? Yang di sebelah sini ya Lalu disini kita mau sama-sama untuk hitung Sebelumnya kakak berikan label dulu, ini A, ini B, ini C ya seperti ini Sekarang kita mau kerjakan Caranya adalah berikan skala prioritasnya dulu ya adik-adik Skala prioritasnya seperti apa? Seperti ini Pertama skala prioritas adalah kerjakan yang di dalam kurung dulu Kedua adalah lakukan yang dikalikan atau yang dibagikan dulu Ketiga adalah yang ditambah atau yang dikurang dulu Nanti setelah ini kita baru bisa dapatkan hasilnya Lalu jika ada yang sederajat ya seperti itu Misalnya ada tambah dan kurang di soal yang sama Kerjakan yang mana dulu? Tentu dimulai dari yang paling kiri ya Seperti itu ya adik-adik sudah jelas ya Kita langsung mulai Sekarang ya yang pertama dulu Kita kerjakan yang A Lihat ya disini ada pembagian, ada perkalian Lalu tidak ada kurung ya Jadi kita tahu ya kita mulai kerjakan dari yang mana? Tentu dari yang paling kiri ya Seperti yang tadi sudah kakak sebutkan 48 dibagi 8 berapa? Yaitu E6 ya Maka 6 disini ditambah 16 Dikalikan 10 Langsung dikurangi E6 Seperti ini ya Lalu sekarang ada penjumlahan, ada perkalian, ada pengurangan Kerjakan dulu yang perkalian Seperti itu ya Jadi 6 ditambah 16 kali 10 160 ya dikurangi E6 Caranya bagaimana? Kerjakan dulu yang penjumlahan Karena dari paling kiri 6 tambah 160 Jadi 166 dikurangi E6 Ini berapa? Ketika kita hitung adalah 160 Seperti ini ya Ini jawaban kita untuk yang A Bukan 70 Jadi kita lanjut Yang B Ada yang di dalam kurung Kerjakan dulu yang di dalam kurung 48 dibagi di dalam kurungnya 8 tambah 16 Berapa? 24 ya Langsung ya Ini akan kita kalikan dengan 10 kurangi 6 Seperti ini Lalu yang mana dulu yang dikerjakan? Adika dikerjakan dari yang paling kiri ya Karena perkalian dan pembagian ya Maka kita mulai dari yang kiri Jadi berapa? 48 bagi 24 Berapa? Yaitu 2 ya Karena 2 dikalikan dengan 24 Itu 48 Lalu jadinya 2 kali 10 Kurangi 6 ya Adik-adik Seperti ini Maka yang dikerjakan dulu yang mana? Perkalian ya Karena dimulai dari Yang disini prioritasnya yang perkalian Jadi berapa? 20 Kurangi 6 Berapa? 14 Seperti ini ya Bukan 70 Jadi bukan jawabannya Lanjut yang C Kerjakan yang mana dulu? Yang di dalam kurung 48 bagi 8 Tambah 16 Dikalikan Di dalam kurungnya dulu ya 10 kurangi 6 Yaitu 4 Ini jadi bagaimana? Kerjakan dulu sekarang Pembagian dan perkalian ya Maka kerjakan dulu Dari yang paling kiri 48 dibagi 8 Berapa? Berapa nilai dikali 8 menghasilkan 48 Yaitu 6 ya 6 akan ditambahkan dengan 16 kali 4 Sekarang kita mau hitung ya 16 kali 4 itu berapa? Sini ya Karena kita habis ini Akan mengerjakan yang perkalian ya 16 kali 4 6 kali 4 dulu 24 4 nya ditulis 2 nya disimpan 4 kali 1 4 Tambah 2 A 6 Jadinya berapa? 6 tambah 64 Berapa nilai 64 Ditambah 6 tadi? 70 Seperti ini ya Ini adalah jawabannya 70 ya Mana yang sesuai dengan disini? Tentu 70 nya Berarti kita centang yang C Seperti ini ya Dikadik Jawaban kita Sampai jumpa di soal berikutnya ya Semangat selalu Selamat menikmati ya